Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di video kali ini saya akan mereview sebuah Bor impact listrik Ukuran caknya 13mm Produknya adalah total Super Select TG106-1356 Produk total ini sangat beragam Untuk Power tools, cordless Maupun listrik, kemudian Hand tools, itu juga sangat beragam Dengan harga-harga yang Terjangkau, termasuk seperti Klem yang seperti ini Ini juga saya pakai sudah cukup lama Hampir 1 tahun Dan tidak pernah ada masalah, semuanya lancar Juga tentunya Harganya ini yang sangat menarik Menurut saya, harganya sangat terjangkau Termasuk Alat safety yang seperti ini Ini juga sangat worth it Ini harganya kalau tidak salah hanya Rp80.000 Rp60.000 Cocok untuk Untuk produksi maupun Untuk hobi Di rumah DIY Kalau kita mau potong kayu Kita gunakan alat seperti ini Safety ya Face shield Jadi gak apa guys Gak kelilipan gitu ya Juga ini Saya terus terang baru pakai ini Mungkin sebulan terakhir ini Saya gunakan ini Itu enak loh guys Kita potong circular saw Atau misalnya kita lagi ngebor ya Kalau dinding segala macem Itu gunakan ini jadi gak berisik Kupingnya Karena kalau sering itu kan jadi sakit Lama-lama kuping itu Oke guys Kita langsung saja Untuk mereview Dan Menguji Bor listrik 13 mili produk dari Total ini Total Impact drill 680 watt 220 volt Kita mendapat Satu buah kunci Satu buah handle Unitnya Dan tipenya TG 1061356 Satu buah handle Terbuat dari plastik Tapi ini Sangat solid ya Tidak ada karet Cukup tebal Sebuah buku petunjuk Sebuah rule guide Kosong Pian unitnya Kunci Kunci dari caknya Mata bor ya Ukuran 13 mili Untuk kabel Kira-kira panjangnya Satu setengah meter Kemudian Ukurannya adalah 2x0,75 Kita lihat ya Buat qualitynya Cukup baik Semuanya terbuat Dari plastik Tidak ada karet Untuk gripnya Ya maklum Ini adalah Tipe super select Tipe ekonomis Untuk bagian atas Ini adalah pengaturan Untuk drilling Biasa Kayu dan besi Kemudian kalau ke kanan Ada fitur impactnya Fitur hammer Jadi kalau kita akan Menggunakan untuk tembok Beton Kita geser ke kanan Ini adalah tombol Reversible Kiri dan kanan Kemudian ini trigger Yang dilengkapi dengan Lock button Kemudian ada fitur Limiter pada Variable speednya Jadi kalau kita putar Ke kiri penuh Ini hanya akan Berputar setengah Kemudian kalau kita Akan maksimalkan Kita putar ke kanan Kita putar ke kanan Beratnya 1,6 kilo 1594 Ini ke kiri Kemudian ke kanan Cukup halus Dengan good quality Yang baik Rapi Solid Dan tentu ini adalah Power tools Yang digaransi oleh Total selama 1 tahun Sekali lagi Dimanapun Anda Membelinya produk Total Selama ada Kartu garansi Dan Anda melampirkan Bukti pembelian Atau invoice Produk Anda Digaransi Selama 1 tahun Kemudian ini Untuk memasang Handlenya Kita kendorkan dulu Putar Ya seperti ini Kemudian kita kencangkan Kita akan uji RPM nya 2560 RPM maksimalnya Kemudian kita akan Ukur untuk low nya Kita ukur Kita ubah Posisi limiternya Di sini ya Di 1400 RPM Kita akan ukur Penggunaan listrik Tanpa beban 243 watt Sampai 400an watt Ini adalah Kayu cati Belanda 8,5 cm Gue milih ke kiri Gue milih ke kanan Mantap guys Tenaga nya Cos Cos guys Saya akan mengubah tembok ini Dengan menggunakan Matabur 16 mili Saya akan coba dulu Nanti kalau gak kuat Saya turunkan ke 13 mili Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Alhamdulillah dah bolong ya jadi kita dalam menggunakan bor listrik itu memang harus diayun guys ya jangan terlalu menekan terlalu dalam jadi bukan menekan secara terus-menerus tetapi kita harus diayun oke guys tadi kita sudah mereview dan menguji bor listrik produk total ini super select ya pertama kita mengujinya pada media kayu media besi juga tembok dan hasilnya menurut saya cukup baik ya semua lancar bisa dikerjakan dengan baik dan cepat impact drill listrik produk total ini menurut saya memiliki beberapa keunggulan diantaranya yang pertama berharga terjangkau ya harganya terjangkau dan digaransi selama satu tahun yang kedua beratnya ini cukup ringan ya jadi sangat handy ya kalau kita ngebor-ngebor ke tembok tuh ngangkat-ngangkatnya itu kira-kira enggak akan cepat lelah kemudian pemakaian wattnya juga ringan jadi bor ini bisa digunakan pada rumah-rumah listrik 900 watt walaupun harganya terjangkau tetapi secara build quality dan fitur menurut saya sudah tidak ada komplain semuanya baik kalau masalah torsi antara bor listrik dengan bor cordless jelas berbeda Kenapa karena bor cordless dilengkapi dengan gearbox ya di dalam gearbox itu ada susunan planetary gear ada yang tiga lapis ada yang lima lapis berbeda dengan bor listrik jadi kalau anda pun misalnya membeli bor listrik yang branded yang premium ya sebutlah merek A gitu itu kalau kita bandingkan dengan impact drill atau hammer drill produk China itu secara torsi sebenarnya tenaganya lebih gede hotless drill atau hammer drill atau impact drill cordless karena memang ada perbedaan itu sehingga cara pemakaian untuk bor listrik dan cordless drill itu berbeda yaitu tadi karena memang kalau cordless itu dilengkapi dengan susunan gearbox yang cukup komplikated gitu jadi menurut saya cara cara pemakaian pada bor listrik dengan bor cordless atau impact drill cordless yang baterai itu itu berbeda Hai kalau kita menggunakan bor listrik itu harus diayun gitu loh Hai Bang kenapa bor listrik kan menggunakan listrik listriknya kan gede Kenapa malah torsinya berkurang yaitu tadi guys ya bor listrik itu hanya dibekali dengan sebuah dinamo brasil ya dilengkapi dengan gearbox seperti pada cordless drill gearbox pada cordless drill dilengkapi ada variabel speed speed 1 speed 2 kalau bor listrik tidak ada jadi kalau anda menjumpai bor listrik yang seperti kayak tenaganya lemah itu bukan rusak karena memang karakteristik bor listrik itu seperti itu bor listrik ini hanya mengandalkan RPM RPM-nya tinggi 2015 Hai secara logika mungkin anda berpikir masa ya RPM 2500 atau RPM 3000 listrik kalah dengan cordless drill yang RPM-nya hanya 1300 disitulah perbedaannya jadi memakai bor listrik itu caranya berbeda dengan memakai cordless drill tetapi cordless drill juga mempunyai beberapa kelemahan ya diantara itu tadi butuh maintenance ya ada ada saatnya itu baterai itu udah ada luarsa ada saatnya baterai itu rusak chargernya rusak sehingga itu bisa digunakan sementara kalau bor listrik durability-nya lebih tinggi ya kita tinggal colok ke listrik mau ngebor dari pagi sampai malam juga sampai ketemu pagi lagi juga tidak ada masalah karena memang menggunakan listrik Oke guys demikian video review impact drill produk total ini super select semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like share dan komen agar channel ini berkembang Terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa seperti petang 6 boleh melambangkan tidak